Intro Akibat diguyur hujan deras tebing setinggi puluhan meter longsor di desa Sendang Agung, Kecampatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Material longsoran berupa tanah bercampur batu tersebut berasal dari sebuah aktivitas pertambangan galian C di atasnya. Akibatnya tanaman pertanian warga, pipa air bersih, dan saluran irigasi pertanian tertimbun. Warga mengaku takut beraktivitas di sawah karena potensi longsor susulan bisa sewaktu-waktu terjadi. Warga mengaku melihat ada retakan cukup lebat di sekitar lokasi galian. Diketahui, tambang jenis galian C di atas milik salah satu anggota dewan di Kabupaten Setempat. Warga mengaku keberatan dengan aktivitas galian tersebut. karena sangat berpotensi longsor tetapi tidak dihiraukan. Tambang yang diduga milik salah satu anggota dewan aktif ini diduga juga tidak mengantongi izin. Selain merusak lahan pertanian warga juga dapat mengancam permukiman. Karena material longsoran sewaktu-waktu dapat menerjang permukiman di bawahnya. Tidak cepat-cepat nganu ngasih perugian. Nah itu kan sedang Pak Wiling itu caleg, kan tidak izin ke desa. Orang dewan? Ya orang dewan tidak izin ke desa. Itu kalau hujan deras bisa longsor lagi Pak ya? Iya pasti losor lagi. Rusakan padi, sawah itu. Oh kena tanaman? Tanaman apa aja itu Pak? Ya tanaman padi ya, padi semua itu banyak. Jadi semua sampai sebelah itu. Tanannya itu kan banyak masih rusak. Saluran itu tidak cepat-cepat di benahi. Ini kan parah itu. Saluran-saluran si sabah-sabah. Hingga saat ini belum ada upaya dari pemilik galian untuk merekonstruksi sawah warga yang rusak. Saluran air bersih yang putus dan saluran irigasi yang tertimbun. Dari Magetan, Rianto, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.